assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama gue Randall Tux kali ini gue mau bikin tutorial instalasi drakos dualboot atau longsite dengan linux yang gue pakai sekarang dalam tutorial ini gue pakai arclinux jadi gue bakalan dualboot drakos dengan arclinux untuk tutorial gue sudah bikin di blog untuk step step nya juga gue ada posting lengkap banget walaupun kemarin ada kesalahan pada command airsync nya tapi sekarang gue udah update dan itu bakalan work oke kita langsung saja kita pindah workspace dulu but sebelum lo nginstall drakos lo harus bikin partisi khusus untuk si drakos karena kenapa karena partisi drakos dengan partisi linux yang sudah ada nggak bisa lo gabungin nah ini gue sudah bikin size-nya adalah 21 giga eh 22 giga sekarang gue mau format ini dulu ke ext4 apply apply gue saranin lo pakai Gparted karena gampang banget ya ini sudah kelar close kita close oh gue lupa nggak sih nama label gue pakai terminal aja ya dan ini command ya mkfs ext4 min l gue kasih min l karena gue kasih label biar gue nggak bingung dpsda2 dpsda2 ini dpsda2 ini adalah drakos adalah partisi yang akan gue install drakos j bloks j bloks oke sudah kelar kita coba cek lagi yORK 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 gue sudah bikin di how to install dropkos jasing airsyncs nah ini dia di sini sudah ada jelas sekali tutorialnya tadi kita sudah bikin partisi dan sekarang kita coba cek dependensinya pastikan squashfs dan airsync ini sudah terinstall kita akan modprop dulu kita akan load modul squashfs ini oke sudah lsmod grab squashfs oke dia sudah terload kemudian airsync juga sudah gue install disini sudah ada untuk isonya kita pakai yang final ya sekarang ini kita pakai yang final adanya gue pakai di emm mana dia ls grab final yuk ini dia yang akan kita pakai jadi jangan lupa download jangan salah download juga so langsung saja kita eksekusi ya yang pertama kita akan membuat tiga directory yaitu directory isodrakos isodrakos dan squashfs isodrakos ini adalah pointing ketika kita akan nge-mount isodrakos terus kita langsung saja gue mau hapus folder nya dulu ya karena disini gue sudah bikin sebelumnya jadi gue install ulang dropkos kita hapus kita hapus dulu oke sudah kemudian kita akan mount perlu diperhatikan disini jangan sampai salah mount dan tutorial ini adalah gambaran saja karena disini kita anggap kita akan meng-install di devsda3 so jangan kopas karena kopas itu membahayakan diri anda sendiri tadi gue sudah bikin untuk drakos nya ada di devsda2 sekarang kita akan bikin folder nya dulu drakos drakos squashfs kita lihat sudah terbuat disini sekarang kita mount devsda2 mnt drakos oke sudah termount disini kita pakai extempat karena devsda ini kita format ke dalam extempat sekarang kita akan mount isodrakos nya kita pindah tab file iso linux ls drakos final ya ini adalah isodrakos yang akan kita mount perlu diperhatikan lagi seandainya kalian gagal dalam mounting ini ini nah oh sorry perlu akses root ternyata nah kalau misalkan seperti ini mount can find mnt isodrakos init cfs tab kalian bisa pakai opsi lain seperti ini ops mana tadi ya kita copy dulu mount drakos mnt isodrakos yep disini sudah termount sekarang kita lihat mnt isodrakos ya sudah ada disini kemudian kita akan repack si squash fs nya ke dalam folder mntsquash mount mint squash fs mnt isodrakos boot s36 root sfs mnt squash yep sudah kita lihat mnt squash yep disini adalah sistem dari drakos nah disini yang perlu diperhatikan adalah ketika lo mengikuti tutorial ini lo harus baca dengan baik-baik gimana cara instalasinya karena memang disini gue bikin tutorialnya itu benar gak salah dan gue sudah coba di beberapa PC dan laptop dan ini work kemudian kita akan meng-copy file system drakos ke mnt drakos langsung saja rsync min av min av ini kita pakai verbose jadi kita kelihatan semua fs slash bintang untuk bintang ini adalah berarti all jadi kita akan meng-copy bin boot dev etc segala macamnya ke the folder mnt drakos drakos yup ini adalah proses peng-copy atau proses rsync kita tunggu saja sampai selesai dan ini waktunya lumayan lama jadi harap bersabar gue akan pause ini dulu oke 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 hmm jadi sekarang sudah kelar untuk rsync nya dan ini sudah kelar ya but nah ini sudah tidak ada yang error lagi kita coba cek boom yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada nah langkah selanjutnya disini adalah kita akan meng-update group untuk si drakos ini jadi group nya ini yang akan kita gunakan adalah group dari linux yang anda pakai sekarang karena sekarang gue pakainya arc linux jadi group yang gue pakai adalah group dari arc linux dan untuk update group nya pun berbeda-beda ada yang update group atau update group 2 kalau yang pakai arc linux kita bisa pakai group mkconfig min o boot group group cfg dan nanti si group ini akan mendetect secara otomatis dimana drakos ini berada so nah disini sudah ada bah oke gua rasa tutorial ini sudah selesai semoga dalam video ini bisa ngejawab pertanyaan kalian untuk yang kesulitan menggunakan drakos atau dalam instalasi drakos langsung ke dalam harddisk hmm btw biasakan googling terlebih dahulu sebelum bertanya karena disini gue sudah nulis banyak sekali tutorial untuk drakos so pertanyaan yang sepertinya familiar di telinga gue dan menurut gue itu sudah gue bikin tutorialnya gue gak akan langsung jawab tapi gue akan kasih tutorialnya itu dan semoga lo paham karena apa karena lo disini adalah pengguna drakos terus tolong jangan manja oke see you next time kalo ada pertanyaan bisa langsung komen di youtube gue jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial lain gue akan posting ini juga di dalam blog lo bisa komen disana atau mungkin lo bisa email bisa lihat di kontak gue juga see you next time bye